Intro Selamat datang ke dalam acara pembacaan buku Membina kehidupan abadi Atau perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus Kita telah masuk di bab yang keempat Dalam judul besar, Lalang Ini terdapat di dalam halaman 48 Kristus kembali menuturkan suatu perumpamaan lain kepada mereka Katanya, kerajaan surga itu Sumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang Tetapi pada waktu semua orang tidur Datanglah musuhnya menaburkan benih Lalang di antara gandum itu Lalu pergi Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir Nampak juga Lalang itu bertumbuh Nah, jadi cerita tentang Lalang menggambarkan ada seorang yang menanam benih Lalu di saat semuanya tertidur Ada musuhnya, orang yang jahat yang menaburkan benih-benih Lalang di ladangnya Ladang itu, kata Kristus, adalah dunia ini Tetapi kita harus memahami bahwa ini menunjukkan jemaat Tuhan yang ada di dunia Perumpamaan ini adalah sebuah keterangan yang berkenaan dengan kerajaan Tuhan Pekerjaannya bagi keselamatan manusia dan pekerjaan ini dilaksanakan melalui jemaat Ia yang menaburkan benih yang baik adalah Kristus Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan Tetapi Lalang itu adalah anak-anak sejahat Benih yang baik menggambarkan orang yang lahir dari firman Tuhan Yaitu adalah kebenaran Jadi ladang itu adalah dunia Atau bisa lebih spesifik lagi digambarkan sebagai jemaat Tuhan Dan di dalam jemaat Tuhan, bukan hanya ditaburkan benih yang adalah jemaat-jemaat yang baik Atau anak-anak kerajaan Tapi juga setan menaburkan Lalang di dalam ladang tersebut Yaitu adalah anak-anak sejahat Di dunia timur, kadang-kadang orang membalas dendam kepada seorang musuh Dengan menaburkan rumput Apabila tumbuh, hampir menyerupai gandum Bila tumbuh bersama gandum, ia akan merusakkan hasil tanah itu Dan membawa kesulitan dan kerugian kepada pemilik ladang Begitulah permusuhan dengan Kristus Sehingga setan menyebarkan benih-benih jahatnya Di antara gandum-gandum yang baik Oleh membawa kepada jemaat orang yang membawa nama Kristus Padahal mereka menyangkal tabiatnya Orang-orang yang jahat itu menyebabkan Tuhan tidak dihormati Pekerjaan keselamatan disalahgambarkan Dan jiwa-jiwa dibahayakan Hamba-hamba Tuhan merasa pedih Apabila mereka melihat Umat percaya yang benar dan palsu Bercampur aduk di dalam jemaat Mereka ingin berbuat sesuatu untuk membersihkan sidang Sama seperti hamba-hamba Tuhan itu Mereka sudah siap untuk mencabut lalang-lalang itu Tapi Kristus berkata kepada mereka Jangan Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu Kamu mencabut lalang itu Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama Sampai waktu menuai Tuhan telah mengajarkan dengan jelas Bahwa orang yang terus-menerus melakukan dosa terang-terangan Harus disingkirkan dari jemaat Tetapi Ia tidak menyerahkan kepada kita pekerjaan menghakimi tabiat Serta motif Ia tahu betul sifat kita untuk mempercayakan pekerjaan ini kepada kita Kalau kita mencoba hendak mencabut dari jemaat Orang yang kita anggap sebagai orang yang murtad Kita akan keliru Sering kita anggap orang yang tidak punya harapan Justru adalah orang-orang yang ditarik Kristus kepadanya Orang menghakimkan dari luar Tapi Tuhan menghakimkan hati Lalang dan gandum biarlah bertumbuh bersama-sama Sampai kepada masa penuaian Dan penuaian itu adalah akhir dari masa percobaan Jadi pemirsa yang ada di rumah Yesus mengatakan sebuah perumpamaan mengenai lalang Dimana lalang itu ditaburan oleh si jahat di ladang Ladang itu adalah umat Tuhan atau jemaat Tuhan Karena itu jangan kaget pemirsa Apabila di jemaat Anda Mungkin Anda melihat Kok kayaknya orang ini begini Kok yang itu begitu Kok si A, si B tetap melakukan dosa dan kejahatan Tentu kita harus menegur mereka Memperingatkan mereka Agar mereka tidak menjadi semakin hilang dan semakin jahat Tetapi jika ada perselisihan di dalam jemaat Anda Tuhan telah menubuatkannya di dalam perumpamaan ini Sama seperti dalam perumpamaan lalang Yesus mengatakan Biarkanlah lalang yang adalah si jahat Dan gandum adalah anak-anak yang baik Bertumbuh bersama-sama Karena apabila lalang dicabut pada saat ini Kemungkinan besar gandum pun akan ikut tercabut Banyak sekarang di zaman sekarang ini Ada pergerakan-pergerakan yang mencoba untuk memisahkan diri mereka dari gereja Sangat kontradiktif dan sangat berbeda bertolak belakang Dengan pembacaan dari buku Rondubuat yang kita baca ini Dimana Tuhan mengatakan Jangan cabut lalang dan gandum sebelum waktunya Sebelum waktu menuai Dan waktu menuai adalah waktu di saat Yesus datang yang kedua kali Jadi artinya Bukan berarti kita membiarkan kejahatan dengan kejahatan Tentu kita harus menolong mereka Yang telah jatuh ke dalam dosa Menolong Bukan hanya sekedar Memaki mereka Menyalahkan mereka Menyudutkan mereka Tapi kita harus menolong mereka Untuk keluar dari sifat-sifat dosa lama mereka Akan tetapi penghakiman Dan menyalahkan orang lain Bukanlah bagian kita Pertanyaannya Kenapa jangan dicabut? Kenapa lalang dan gandum tidak boleh dicabut sekarang? Dalam perkataan Juru Selamat ada pelajaran yang lain Satu pelajaran mengenai kesabaran yang ajaib Dan kasih yang lama lembut Di saat akar lalang-lalang itu saling berjalin erat dengan gandum yang baik Begitulah saudara-saudara palsu diantara umat Tuhan Berhubungan erat dengan murid-murid yang benar Tabiat yang sesungguhnya dari umat percaya yang pura-pura ini Tidak sepenuhnya dinyatakan Kalau mereka disingkirkan dari umat Tuhan Orang lain akan tersandung Yang seharusnya tetap tinggal teguh Di saat kita Membuang orang lain Menjatuhkan orang lain Biar membuat mereka Kamu gak pantas ada disini Mungkin kita sedang menjatuhkan orang lain Karena sama seperti tanaman akar dari lalang tadi Dengan akar dari gandum mungkin telah berhubungan menjadi satu Kita cabut yang satu Yang satunya pun akan dapat tercabut Contoh lainnya adalah Pengajaran dari perumpamaan ini dituliskan dalam perlakuan Tuhan Terhadap manusia dan malaikat-malaikat Setan adalah penipu Ketika ia berdosa di dalam surga Bahkan malaikat-malaikat yang setia Tidak melihat jelas tabiatnya Itulah sebabnya Tuhan tidak segera membinasakan setan Kalau itu dilakukannya Malaikat-malaikat suci tidak akan dapat memahami Keadilan dan kasih Tuhan Suatu kebimbangan terhadap kebaikan Tuhan Akan menjadi sebuah benih yang jahat Yang akan menghasilkan buah pahit Dari dosa dan malapetaka Oleh sebab itu Pelaku utama kejahatan dibiarkan Untuk menyatakan tabiatnya Yang sesungguhnya Sepanjang berabad-abad lamanya Tuhan memikul sengsara Memandang pekerjaan kejahatan Ia telah memberikan anugerah yang baka dari Golgotha Gantinya meninggalkan seorang saja untuk ditipu Oleh penyalah tafsiran Dari orang jahat Karena lalang itu tidak dapat dicabut Tanpa bahaya ikut tercabutnya Gandum yang berharga Dan apakah kita tidak akan sama sabarnya Terhadap sesama manusia Seperti Tuhan atas langit dan bumi Menunjukkan kesabarannya terhadap setan Sama seperti Tuhan Banyak orang yang bertanya kenapa Tuhan tidak langsung membinasakan setan saja sih Saat di surga Dia bisa lakukan itu Bisa Tapi karena banyak malaikat-malaikat yang lain yang tidak tahu Yang ada di surga masih bingung Kenapa ini bisa terjadi Jika Tuhan langsung membinasakan setan Akan ada lebih banyak lagi orang-orang dan malaikat-malaikat yang bingung Dan akan merasa bahwa benar Bahwa Tuhan itu tidak adil Itulah mengapa Tuhan menahan sabar Bukan hanya menahan sabar Anda bisa bayangkan Sepertiga malaikat yang jatuh bersama setan Berabad-abad lamanya Mereka mengatakan Lihat Tuhan itu tidak adil Mereka membuang kita Dia bersalah Dia kejam dan lain-lain Tuhan menanggung semuanya itu Dia bahkan menanggung beban harus disalib Harus dikorbankan Untuk kita manusia Untuk para malaikat yang ada di surga Pemirsa yang ada di rumah Jika Tuhan begitu sabar kepada setan Jika Tuhan begitu sabar menunggu kita sampai pada saat ini Apakah kita tidak akan melakukan hal yang sama buat orang lain? Dunia tidak mempunyai hak untuk meragukan kebenaran Tuhan Oleh sebab banyak orang yang tidak layak Dia dalam umat Tuhan Umat Tuhan pun tidak perlu kecewa Karena adanya saudara-saudara yang palsu ini Bagaimana dengan umat Tuhan yang mula-mula? Ananias dan Safira Menggambungkan dirinya dengan murid-murid Simon Magus dibaptiskan Demas yang meninggalkan Paulus Setelah dianggap sebagai orang percaya Bahkan Judas Iskario terhitung sebagai murid Yesus Juru selama tidak mau kehilangan satu jiwa pun Pengalamannya dengan Judas tercatat untuk menunjukkan panjang sabarnya Dengan sifat manusia yang salah Dan ia memohonkan kita memikulnya sebagai yang telah dipikulnya Ia mengatakan kepada saudara-saudara yang palsu itu Akan terdapat dalam jemaat sampai pada akhir zaman Sama seperti di jemaat yang mula-mula Sama seperti murid Yesus yang mula-mula Judas Iskario tercatat sebagai murid Yesus Yesus tahu sifat dan karakternya Tabiatnya Yesus tahu Tapi itu untuk menunjukkan kepada kita betapa panjang sabarnya Tuhan kita Yesus Kristus Dan dikatakan saudara-saudara yang palsu itu Akan terdapat juga sampai kepada akhir zaman Sampai kepada akhir zaman akan terdapat hal yang sama Sama seperti di jemaat yang mula-mula Karena itu jangan ragu, jangan khawatir, jangan meragukan kebenaran Tuhan Di dalam jemaat Tuhan pasti akan tumbuh lalang Orang-orang yang mungkin menyebalkan buat kita yang kita tidak sukai Orang-orang yang jahat mungkin menurut kita yang suka berkarlota, yang suka bergosip Tapi Tuhan katakan lalang dan ganduh akan terus bertumbuh bersama-sama Bukan bagian kita untuk menghakimi mereka Untuk menyudutkan mereka Untuk mengenyampingkan mereka, tidak memperdulikan mereka Tapi kita harus terus menjangkau mereka, memperingatkan mereka Menjadi sahabat mereka, menolong mereka Karena kita tidak pernah tahu apakah itu adalah lalang yang sesungguhnya Atau itu adalah gandum Karena lalang dan gandum bentuknya sama-sama mirip Kadang kita tidak bisa membedakan Yang manakah tanaman yang asli, yang manakah hanya lalang saja Orang yang berbeda pendirian dari doktrin-doktrin yang telah ditetapkan telah dipenjara Disiksa sampai mati oleh hasutan manusia yang mengaku Mereka bertindak di bawah izin Kristus Tetapi itu adalah roh iblis Bukan roh Kristus yang mengilhami perbuatan-perbuatan yang demikian Inilah cara setan untuk menaklukkan dunia di bawah pemerintahannya Tuhan telah disalah gambarkan oleh umat Tuhan Dengan cara memperlakukan orang yang dianggap telah mortal Pengajaran dari perumpamaan Kristus bukanlah mengenai penghukuman Atau tuduhan terhadap orang lain Melainkan kerendahan hati dan jangan percaya kepada diri sendiri Tidak semua benih yang ditaburkan di ladang merupakan biji yang baik Kenyataan bahwa manusia berada di dalam jemaat Tidak membuktikan mereka sebagai umat Tuhan Keberadaan kita tercatat di dalam buku jemaat Bukanlah sebuah pembuktian bahwa kita diselamatkan Kita sudah diselamatkan Bahwa kita adalah umat Tuhan Dari buahnya lah kita bisa mengenal mereka Hal yang sama juga harusnya menjadi gambaran kita Di saat kita melihat orang lain Yang membuat mereka jadi umat Tuhan Bukan karena mereka tercatat di dalam buku jemaat Tapi bila karakter Kristus ada dalam kehidupan mereka Karena itu bukan bagian kita untuk mempersalahkan Orang berdosa yang berpura-pura saleh Yang berbaur dengan pengikut Kristus Dan berlagak sebagai umat beragama Ternyata akan menipu banyak orang Tetapi pada masa penuaian dunia Tidak ada kemiripan di antara yang baik dan yang jahat Barulah orang yang telah bersekutu dengan umat Tuhan Tetapi tidak bersekutu dengan Kristus dinyatakan Sama seperti lalang dan gandum Keduanya kelihatan begitu mirip Dan hanya di saat hari penuaian Keduanya itu akan terlihat berbeda Karena yang satunya berbuah Yang satunya hanyalah daunnya saja Sebuah pengakuan saja Tapi di dalam kehidupannya Sama sekali tidak tercemin kehidupan Dan karakter Kristus Lalang-lalang diizinkan bertumbuh di antara gandum Mendapat segala keuntungan dari matahari dan hujan Tetapi pada musim menuai Engkau akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik Antara orang yang beribadah kepada Tuhan Dan yang tidak beribadah kepadanya Kristus sendiri akan menentukan siapa yang layak tinggal bersama dengan keluarga surga Ia akan menghukumkan setiap orang sesuai dengan perkataan Dan perbuatannya Pengakuan tidak berarti apa-apa pada saat itu Tabiatlah yang menentukan nasib Jadi pemirsa yang ada di rumah Satu hal yang sangat menyedihkan Yang perlu kita perhatikan adalah Lalang dan gandum Keduanya tumbuh di tempat yang sama Di ladang yang sama Mungkin di jemaat yang sama Dua-duanya mendapat sinar matahari yang sama Mendapatkan curah hujan yang sama Minum air yang sama Air hidup yang sama Tapi yang satunya berbuah Menghasilkan buah Bukan untuk dinikmati sendiri Tapi untuk orang lain Sedangkan lalang Dia tidak berbuah Juru selamat tidak menunjukkan Kesuatu masa bila mana Semua ladang lalang itu menjadi gandum Jadi bukan ada sebuah doktrin perubahan Dimana saat Yesus datang Oh lalang-lalang yang jadi lalang Itu akan berubah menjadi gandum Tidak Tetapi Gandum serta lalang itu Tunggu bersama-sama Sampai pada masa penuaian Yang adalah akhir dunia ini Kemudian Lalang itu diikat Berberkas-berkas Untuk dibakar Dan gandum itu dikumpulkan Kedalam lumbung Tuhan Pada waktu itulah Orang-orang benar akan bercahaya Seperti matahari Dalam kerajaan Bapak Kemudian Anak manusia akan menyuruh Malaikat-malaikatnya Dan mereka akan mengumpulkan Segala sesuatu yang menyesatkan Dan semua orang yang melakukan Kejahatan dalam kerajaannya Semuanya akan dicampakkan Kedalam dapur api Disanalah akan terdapat Ratapan Dan kertas gigi Sahabatku yang ada di rumah Hari ini kita telah melihat Bagaimana Tuhan membiarkan Lalang dan gandum tumbuh bersama-sama Sampai pada akhir masa penuaian Yang adalah akhir dunia ini Jika Tuhan saja menunggu begitu lama Begitu sabar Menunggu Lucifer Menunggu malaikat-malaikatnya Agar bertobat Menunggu kita semua Apakah kita tidak rindu Untuk menunggu sahabat-sahabat kita Keluarga kita yang mungkin Saat ini jauh daripada Tuhan Mungkin suami kita Mungkin pasangan kita Istri kita Mereka yang telah jauh daripada Tuhan Apakah Anda tidak rindu Untuk mengasihi mereka Seperti Kristus mengasihi Yang lebih luar biasanya lagi Tuhan tidak membedakan Tempat yang ada lalangnya Dia tidak berikan matahari Dia tidak berikan air Tuhan tidak lakukan itu Semuanya mendapatkan sinar matahari yang sama Mendapatkan curah hujan dan air yang sama Kasihnya sama untuk setiap orang Bahkan untuk mereka yang melakukan dosa Apakah Anda tidak rindu Untuk memiliki karakter Tuhan itu Yang begitu sabar Menunggu kita Untuk menunggu orang lain juga Di dalam kehidupan kita Hari ini Marilah kita berdoa Kita gumulkan di dalam diri kita Minta kepada Tuhan Tuhan tolong saya Untuk mengasihi Sama seperti Engkau mengasihi saya Karena Tuhan akan menghakimi kita Bukan berdasarkan Apa yang kita katakan Bukan berdasarkan pengakuan kita Dan kita akui bahwa Ya Tuhan saya adalah pengikutmu Saya pergi ke gereja Tapi Kita dihakimi Berdasarkan Perbuatan Serta perkataan kita Biarlah perbuatan Dan perkataan kita hari ini Seturut dengan firman Tuhan Mengasihi setiap orang Yang di sekitar kita Dan hidup setia Serta jujur Bersama dengan Tuhan Sekianlah pembacaan buku Membinah kehidupan abadi Atau perumpamaan Tuhan Yesus Pada hari ini Sampai ketemu lagi Pemirsa Tuhan memberkati Dan marah matah Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton!